Buat warga Kota Palu, biarkan bersabar. Insya Allah, donasi ini akan sampai ke Kota Palu. Sebentar malam, akan segera ke sana. Posto kami ada di Mepah, di Kota Raya. Ini para lawan-lawan, kami tidak bisa langsung ke Palu. Kami akan membantu mengumpulkan mapanan buat masyarakat di Kota Palu. Diharapkan untuk masyarakat Kota Palu agar bersabar, menunggu semua ini akan segera tiba di Palu. Jadi sebentar malam, akan berangkat ke sana semua. Air minyera, serta sembahku-sembahku. Ini pakaian-pakaian bayi. Pakaian-pakaian bayi akan dibawa ke sana semua. Sementara disortir. Mohon bersabar, semuanya mohon bersabar. Mohon bersabar semuanya. Kami disini segera, segera mungkin mengusahakan bantuan kepada masyarakat Kota Palu. Satu, dua, 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 tiga. Awas, awas, awas. Kami dari Kecamatan Mepangah, Kota Raya. Saya mahasiswa kakaian untad. Saya mahasiswa kakaian untad yang sedang kakaian di daerah Mepangah. Dan saya bersama masyarakat bergotong royong untuk mengumulkan semua ini. Mohon bersabar untuk masyarakat-masyarakat di sana. Ya, ini untuk sembahku. Ini semua. Terima kasih banyak, kakak. Terima kasih banyak untuk pasisipasinya. Masa langsung. Saya lagi untuk Kota Palu. Oh, ayo sini. Bicara dengan cara. Bicara? Untuk warga Kota Palu. Tumpu kedatangan kami. Sebentar malam. Iya, oke. Jadi semua aparat-aparat biasa. Live di Kota Palu, Bapak, bicara apa? Untuk Kota Palu. Peduli. Dengan saudara yang membentangkan kami. Kami rilawan, kutama-kutama, siap mengkribusikan logistik yang keseluruhan-kutama kita yang menjadi perbanu jentang alam di Kota Palu dan Jenggara. Tetap bersabar. Bersabar, sebentar malam semua akan diakses. Ini, Bapak Kepala. Ya? Live dikirim ke Kota Palu, Pak. Oh, iya, ya. Bapak, mau bisa mengatakan untuk Kota Palu. Oh, sesuatu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami bersama tim rewan Bensamatan Mepanga. Ada penasihat kami, Pak Kamat Mepanga, Pak Sekcam, dan koordinator desa, Pak Superjono. Bahwa rencana kita, tim relawan, untuk bencana Palu dan Jenggara akan membantu sodara-sodara kita yang ada di Palu dengan mendistribusikan sekitar lebih dari 400 dos suple bahan makanan dan minuman, dan kurang lebih 1 ton beras dan bahan makanan lainnya yang insya Allah akan kita berangkatkan di lepas pemilih Bapak Cama Mepanga tepat pada pukul 11 malam untuk menuju ke Palu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Ini Bapak Aparat-Aparat Desa. Kurang kesana ini. Bapaknya. Ini air. Seratus lebih yang nonton di Tumpuk Kota Talu. Seratus-seratus lebih yang nonton. Air, air, air. Ini semua akan didistribusikan. Insya Allah semua akan sampai dengan selamat di sana. Ya, mohon bersabar untuk semuanya. Akan semaksimal mungkin kita sebar di posko-posko pengungsian. Akan semuanya sebar di posko-posko pengungsian di sana. Akan kami survei sebentar malam dan akan diberangkatkan pula sebentar malam. Insya Allah semua ini akan sampai dengan selamat ke sana. Mohon doanya akan dibelikan kelancaran. Katanya jalan di kebun kopi. Oh, yang ada, yang open-open juga sih ya. Sebab, Pak, ada, kita berangkatkan sepuluh mobil. Ya, sepuluh mobil open dan minibus. Kita dari daerah, kita dari daerah Mepanga. Kita dari daerah Mepanga. Di kecamatan Mepanga, di Kota Raya. Doakan semoga semuanya sampai dengan selamat. Semoga semua bisa tersalurkan. Ini Bapak, Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa, Ketua Relawan. Ketua Relawan Mepanga. Ketua Relawan Mepanga di sini. Bapak yang membimbing kita. Mengajak kita berpartisipasi untuk semuanya. Insya Allah kakak semuanya akan disalurkan semua ini. Ini beras-beras akan dimasukkan ke semua posko-posko pengusian yang berada di kecamatan Mepanga. Saya mahasiswa untar KKN 82 Universitas Tadulako yang ngambang di sini entah kapan rencana kami sesudah mungkin penarikan. Cuma karena kejadian ini mungkin kami ada pengunduran penarikan. Ini kawan-kawan saya dari 82 KKN Universitas Tadulako yang berpartisipasi. Ya, semuanya! Doakan semoga akses dalam kebun kopi. Ini daerah Mepanga, Ibu. Kecamatan Mepanga. Parigi. Parigi. Parigi Mautong. Mohon doanya. Insya Allah akan tersalurkan semua ini. Insya Allah ibu-ibu semua ini akan disampaikan semua. Akan kita salurkan semua ke posko-posko, titik-titik posko semua di Palu. Akan kita masuk, akan kita bagi. Semua misyarakat terus berdatangan. Semoga yang tua-tua yang menunggu segera berikan ketambahan. Di daerah Mepanga, Pak. Di daerah Mepanga, Kecamatan Parigi Mautong. Ini bantuan-bantuan semua akan disalurkan. Kedah keluarga kita semua di sana. Ibu Anita, Siagian akan segera disalurkan semua. Insya Allah kita akan segera survei titik-titik posko. Akan segera disalurkan semua. Akan dibagi merata. Ini air mineral, karena kita tahu tanah banyak kesurangan. Air mineral, saja satu gualan dijual Rp100.000. Ini bukan di Palu, Bapak. Ini di daerah Kecamatan Parigi Mautong. Eh, bukan Kecamatan Parigi Mautong. Ini di daerah Kecamatan Mepanga, Bapak-Bapak. Insya Allah akan segera disalurkan semuanya. Iya. 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 bersabar semuanya keluarga-keluarga di Palu, saudara-saudara kita di Palu mohon bersabar. Ini akan distribusikan pada pukul kalau tidak salah pada pukul 10 malam nanti akan didistribusikan ke sana bersama bapak-bapak para desa di sini akan turun juga ke sana akan kita ketahui semua titik-titik pos kepengungsian akan kita survei satu persatu akan kita bagi merata sebentar malam Ibu Ras sebentar malam Insya Allah sebentar malam semua meluncur ke Kota Palu diharapkan bersabar semuanya diharapkan bersabar iya iya Ibu kita tahu kita sangat paham kita sangat-sangat terpuruk karena kita nggak bisa ngapa-ngapain selain melakukan hal ini kita tidak bisa ngubur buat apa-apa karena kita juga sedih banyak rekan-rekan kita sedangkan saya tidak tahu apa kabar kampus saya Universitas Tadulapo bagaimana siap-siap akan dialokasikan semua akan kita survei lokasi semuanya akan kita survei siap-siap-siap kejamatan Mepang diusahakan sebentar malam akan meluncur semua beserta relawan-relawan insya Allah insya Allah doakan semoga selamat sampai tujuan semuanya dilancarkan perjalanannya semuanya ini semua buat saudara-saudara kita di Kota Palu insya Allah kami akan terus mengumpulkan bantuan untuk saudara-saudara kita yang ada di Pantai Barat juga cuma hotel pertama ini akan kita sebar dulu di daerah Kota Palu karena mendengar kabar bahwa distribusi makanan di sana sangat-sangat-sangat-sangat-sangat sulit bahkan tidak ada bersama-sama ini di daerah Mepanga Kecamatan Mepanga kita ada di daerah Mepanga lapor sama Pak Ismas akan digerimkan di daerah Mepanga di daerah Mepanga ini mohon bersama saudara-saudara aku yang ada di Kota Palu insya Allah semua hidupan terselurkan semua ada satu mobil sudah berangkat ini saya masih banyak Di atas mobil itu pakaian semuanya, pakaian bayi, pakaian dewasa. Masyarakat sangat antusias di sini untuk menolong keluarga-keluarga kita di Palu, saudara-saudara kita di Palu. Sangat-sangat sedih mendengar, membaca, mendengar semuanya. Amin, amin, amin. Akan diusahakan sampai ke semua titik posko. Bantuan-bantuan ini akan kami usahakan sampai ke semua titik posko. Bersabar, saudara-saudara. Ini pakaian-pakaian, ini pakaian-pakaian untuk saudara-saudara di Palu. Insya Allah baka akan segera diedar. Semua akan diedar, bersabar, semua akan survei lokasi, semua insya Allah akan tersebar, bantuan-bantuan ini semua akan tersebar ketika lokasi. Ini pakaian-bantuan ini semua akan tersebar. Ini pakaian-bantuan ini semua akan tersebar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 ke Laswani iya insya Allah ibu akan kita makanya ibu posko-poskonya daftarkan ke badan syar terdekat biar kita segera mencatatnya dan kita akan menyebar ke semua posko ini di bagian bukan di bagian ibu ini kita ada di kecamatan Farigi Mautong masyarakatnya sangat antusia subhanallah pulang pulang bapak mana oh kira bapak lepulang kita ini penyaluran bantuan seolah semuanya Pak Lupi sangat-sangat parah pak rumah-rumah hancur yang kita tahu cuma atap-atapnya saja yang berdempet-dempetan sedangkan kita tidak tahu keadaannya bagaimana kabar kabar-kabar yang saya tahu sekarang Pak Lupi juga tidak ada penghuni ini pempos-pempos untuk adik-adik bayi ini semuanya iya 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 di Farigi Mautong insyaallah amin amin Mabah Mabah disini tidak ada Mabah kita disini anak-anak kakai Angkatan 82 Universitas Sadurako kita disini tergerak hati bersama masyarakat bergotong royong untuk mengumpulkan ini semua ini pemper-stemper untuk adik-adik bayi akan segera disalurkan info tentang biromaru kapotan Sigi untuk yang saya dapatkan sangat-sangat parah rumah saya di daerah Kambul iya siap-siap siap siap ibu akan disalurkan ke PTN Salih sebetarnya siap-siap ibu semua akan disalurkan ini pemper-stemper untuk adik bayi segera saya ceritakan ibu sebentar malam tentang posko-posko pengungsian disana semoga semua ini selamat selamat menikmati